26.000 produk baru muncul setiap tahun dan sekarang kalau kita tidak paham dengan yang namanya consumer behavior kita mati kalau kita gak bisa mengubah consumer behavior kita mati consumer behavior hari ini apa? satu, gak baca koran dua, suka nyoba barang baru suka nyoba hal-hal baru tiga, tidak loyal lagi dengan yang namanya brand kemudian pengguna internet makin lama makin banyak dan memutuskan itu sudah menggunakan internet mengambil keputusan pembelian lewat internet perilaku berikutnya adalah yang disayangkan sudah tahu begitu banyak internet dunia internet ini berkembang by the way data itu data tahun 2013 di tahun 2015 hanya 3% bisnis yang mengoptimalkan semua aspek social media internet marketing, website, digital strategy ditanya kamu teknologi company? iya punya video edukasi gak? gak ada punya artikel gak? gak ada kalau mau ada orang begini yah kalau kita mau mulai itu gak ada waktu sudah terlambat orang lain sudah punya ya kenyataannya kalau kita gak mulai hari ini 5 tahun lagi akan ada pertanyaan yang sama kamu udah punya blog belum? udah punya artikel belum? sudah punya video belum? sudah punya sosmed belum? sudah punya live video atau belum? kalau gak ada 5 tahun kemudian akan ada pertanyaan yang sama so pada saat kita tidak masuk ke dunia digital kita akan selalu merasa terlambat karena kecepatan teknologinya jauh gitu ya tugas kita adalah mulai meskipun primitif bikin video meskipun primitif bikin postingan meskipun primitif bikin apapun meskipun primitif karena belum tentu disukai pada saat awal sampai kita paham kebutuhan market saya bikin video itu dulu-dulunya jelek banget lah pokoknya jelek banget oke tetapi syaratnya apa? keep uploading just keep uploading ada komen bikin video gak ada komen bikin video ada nonton bikin video gak ada yang komen bikin video ada yang nonton bikin video gak ada yang nonton bikin video ada iklan masuk bikin video gak ada iklan masuk bikin video yang penting keep uploading keep posting posting, itu tugas kita sebagai marketer, kita semua adalah marketer, betul ya so pertanyaannya adalah kalau kita nggak mulai kapan kita mau mulai dunianya sudah bergerak ke arah sana, kalau kita berbicara soal dunia digital